Halo guys, berikut ini cara untuk mengubah bahasa Windows 11 menjadi bahasa Indonesia. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini, pada saat kita selesai menginstall Windows 11, memang bahasa bawahnya itu bahasa Inggris. Jadi, untuk kalian yang ingin mengubahnya berikut ini, seperti biasa tekan atau pilih tombol tarini, pilih setting. Nanti kalian akan bisa melihat ada pengaturan yang namanya Time and Language, yang ini. Waktu atau bahasa. Kemudian di sini kan ada Language and Region, yaitu bahasa dan lokasi atau wilayah. Kemudian kalian lihat di sini, Window Display Language, atau bahasa yang ditampilkan. Di sini sudah tersedia bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau tidak ada di sini kan, bahasa preferensi, preferensi bahasa, pilih dan Language ini, cari bahasa Indonesia. Kalau tidak ada, baru kalian tambahkan. Di sini karena kebetulan sudah ada, biasanya kalau di Windows 10, pilih di sini, pilih Move to Move Up ini atau pindahkan ke atas. Terus, itu langsung berganti ke bahasa Indonesia. Nah, ini tidak berganti, harus diganti di sini. Jadi, kalau kita ingin menerapkan yang namanya bahasa baru, itu harus Sing Out dulu. Sing Out itu artinya laptop kita mati sebentar, lalu hidup ulang. Karena ini lagi merekam, kalian lanjutkan saja pilih Sing Out di sini. Dan seperti ini, setelah Sing Out tadi atau keluar sebentar, lalu hidup ulang. Nanti kalian bisa melihat. Nah, yang ini bahasanya sudah jadi pengaturan yang pertama tadi setting. Terus, kalau kita buka di sini. Nah, bisa lihat di sini sudah menjadi bahasa Indonesia. Nanti kalau kalian ingin mengembalikan ke bahasa Inggris. Jadi, bagian bahasa dan kawasan ini. Dan kalian kembalikan. Di sini ke bahasa Inggris lagi. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.